Secret resepi ikut doichi, ala aku, biasa aku pesan mie-nya very hard, dikombol sama nasi ini, ditambahin minyak dan juga kecap, diaduk mantep Waduh, api ramen-nya gede amat Jadi guys, kemarin itu gue main di daerah Cibubur dan nemu ramen yang unik banget, namanya Goma Kitchen Gotwist Karena penasaran banget sama fire ramen-nya, jadi aku mampir dong, dan ternyata pas masuk tempatnya itu kece banget Terus varian menu mereka juga banyak banget nih, harganya mulai dari Rp33.000 aja, kalian udah bisa nikmatin ramen enak ini Tuh, api fire ramen-nya bener-bener heboh banget kan Langsung aja kita cobain fire ramen-nya Wah, ternyata rasanya itu enak banget, mie-nya itu kenyal, lembut, kuahnya juga gurih banget Biar lebih nikmat lagi, aku racik pake cabai nih Chicken karage with mozzarella-nya juga lumer abis nih, asli guys, bikin gak bisa berhenti makan Next, ada ramen terbang-nya juga nih, ini tuh gak kalah enak loh Dan terakhir ada gyoza-nya juga, buat kalian yang penasaran langsung aja mampir Waduh, ada ramen hidden gem yang ada di alam sutra, tempatnya itu tepat ada di sebelah gedung segede ini guys, nyangka gak sih? Jadi, ini tuh namanya say ramen yang lagi hits banget di alam sutra nih Tempatnya itu kece banget, bener-bener berasa makan ramen langsung di Jepang Nah, disini tuh untuk varian menu favoritnya ada original, miso, dan kari Menu yang aku cobain ini ramen kari dan miso Lengkap juga dengan topping-toppingnya Oh iya guys, mie ramen ini halal ya, jadi buat kalian yang muslim boleh banget cobain ini Hmm, gak sabar pengen cobain Makan Wah, mie-nya itu kenyal, lembut, kuah kaldunya juga berasa banget nih Kalau makan mie ramen, harus banget langsung dimakan anget-anget kayak gini Asli guys, bikin gak bisa berhenti makan Oh iya, selain itu aku juga cobain gyozanya nih Tapi aku lebih suka ramennya guys So, buat kalian yang penasaran langsung aja mampir ya Sampai jumpa